Oke deh! Siswa diberi jarak duduk dengan satu bangku dan meja untuk satu orang siswa. Jika biasanya untuk satu kelas berjumlah 36 siswa, dalam masa new normal ini kelas dibagi menjadi dua sesi, sehingga satu kelas hanya dianjurkan 18 siswa. Meski demikian, hanya SMA dan SMK di Bangga Bitung yang telah memasuki zona hijau saja yang melaksanakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Sedangkan bagi siswa yang daerahnya masih dalam zona kuning, bahkan zona merah belum dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jadi kalau misalnya kecamatannya merah, siswa yang tinggal di kecamatan tersebut tidak masuk. Tapi sekolah akan tutup ketika di sini ada yang merah. Katar kecamatannya kan ada yang kuning, ada yang hijau. Nah yang untuk zona hijau kita bukan. Tapi siswa yang belajar, yang berasal dari zona urin, bahkan merah, itu kita tidak diizinkan untuk masuk. Dari data. Dari data. Kan siswa kan ada datanya di sekolah itu. Jadi siswa yang berasal dari... Alamannya berdian juga? Ya, dari alaman rumah. Di Bangka Blitung, persentase angka kesembuhan COVID-19 menjadinya tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 93 persen. Dari jumlah kasus 228, 25 masih dalam perawatan. Dan dua orang meninggal dunia, sisanya sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.